Guys, kita semua pasti tidak asing dengan kata-kata linggis ya. Jadi alat linggis itu biasa seperti ini, untuk congkel tanah atau mungkin untuk congkel baku. Nah ini saya punya mini linggis, ini dari produknya Mokuba, dari Jepang guys. Jadi di sini, made in Japan. Setahu saya ini ada dua ukuran guys, 20 cm dan 25 cm. Ini saya beli yang panjangnya 25 cm. Sengaja saya beli yang ujungnya berbeda guys. Jadi yang satu ini, modelnya untuk cabut paku. Kelihatan guys ya. Yang satu lagi ini, ujungnya pipih gini guys. Ini kebanyakan untuk congkel, mungkin trim atau lis gitu, atau untuk ubin. Keterangannya di sini, untuk 4 macam guys. Jadi cabut paku, ini untuk palu, ini palu kecil lah guys. Kemudian untuk, ini congkel trim, atau lis, lis kayu mungkin. Dan ini untuk, congkel ubin. Saya nggak tahu ya, ini mungkin ubinnya, ubin bukan keramik mungkin. Keterangannya nggak banyak guys. dari ukurannya sendiri, tadi saya bilang, ini saya beli 25 cm. Lebar untuk bilah yang ininya, ini 4,5 cm guys. 4,5 cm. Dan panjang ininya sendiri, 6 cm. Kurang lebih 6 cm. Nah ini yang saya suka dari, linggis ini guys. Pertama kan karena ukurannya guys. Ya. Kedua, modelnya, lebih slim guys. Jadi kalau dilihat, di toko online gitu, produk Stanley juga, ngeluarin sama guys. Seperti ini guys. Cuma setahu saya, dia, bagian kepalanya ini, tebal guys. Jadi setebal gini. jadi ini terserang lebih berat nanti, jadinya. Jadi kalau ini kan, kalau dilihat, dirapikan seperti ini guys ya. Jadi hanya besarnya di sini. Kalau yang Stanley dilihat-lihatnya, besar gitu guys. Tetapi konsepnya sama guys. Nah, yang menarik dari yang ini guys, itu sebenarnya pertama, ujungnya guys. Kalau ini di luar, dibilangnya cat paw. Jadi seperti, apa, telapak kaki, kucing gitu ya. Atau, seperti itulah kira-kira. Nah, ini bedanya seperti ini guys. Yang beda ini. Ini kalau kita punya, balu biasa ya. Yang curve claw gini. Yang untuk cabut paku. Kalau bisa dilihat, ujungnya berbeda guys. Ujungnya dia, pipih gini aja guys. Sedangkan yang ini, ujungnya, tajam guys. Kediatan ya. Yang paku seperti gini, sorry, yang balu seperti gini, kalau pakunya dalam gini, dia nggak bisa guys. Nggak bisa ambil guys. Dia lolos aja nih. Jadi, kalau kita pakai ini, entah pakunya udah nongol, atau pakunya kita buat nongol dulu. Kalau buat nongol, berbagai macam cara bisa guys. Salah satunya dengan pakai obeng gini guys. Ya, dirusak dulu pinggirnya, kemudian dicungkil seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang, untuk cat paw ini, modelnya, kita palu guys. Jadi, misalnya, kita palu di sini. Jadi, dia masuk guys. Dia masuk ke dalam kayunya, baru di, jungkir gini, di jungkir gini. Konsepnya. Kita praktikin ya guys ya. Oke, saya singkirin dulu. Ini saya zoom guys, biar kelihatan ya. Ini terus terang, posisinya agak kurang enak, tapi saya, coba, supaya tidak menghalangi kameranya guys. Oke, jadi gini guys, ini kan pakunya masuk ke dalam guys. Kita gunakan cat pawnya seperti ini guys. Jadi, tidak bisa langsung di ujung pakunya guys. Dia harus dikasih jarak dikit untuk di belakangnya. Seperti ini. baru kita pukul di sini ya guys. Ya, seperti itu guys. Lalu kita bisa, bentar guys ya, posisinya enggak pas guys. Saya bantu dua tangan. ya, dijemput guys ya. Nah, jadi seperti ini guys, caranya kerja guys. Kalau pakai palu ini, terus terang, waktu dia, cungkilnya guys ya kalau bisa kegigit lebih enak guys karena dia ini palu yang saya punya ini lebih panjang bisa lihat disini bentar jadi daya untuk dorongnya atau cungkilnya lebih enak guys leverage-nya momentnya lebih besar jadi kalau mungkin lebih besar harus dibantu dengan yang ini nantinya kalau lebih repot lagi tadi konsepnya seperti itu guys ya untuk selanjutnya untuk bongkar trim guys atau bongkar nut ya atau list lah sorry untuk list kayu biasanya nah ini saya buat ulang guys ya jadi ini pakunya emang gak paku standar pakunya lebih besar biasanya kalau untuk list gini pakunya kecil guys atau paku tembak gitu ya yang kepalanya kecil jadi biasanya kalau kita bongkar pilihannya itu ada 3 guys sorry ada 2 jadi mungkin pakai kp ya gitu atau bisa pakai yang ini guys carpenter ini untuk apa dibilangnya ini ya kp juga ya tetapi yang biasa tukang cat ini kan lebih tebal guys jadi lebih kuat kalau kp ini tipis guys ya bisa masuk tetapi untuk angkatnya mungkin susah kalau untuk list-list kecil mungkin gak ada masalah guys selanjutnya bisa dibantu dengan kepala obeng guys tetapi kepala obeng kalau langsung masuk susah guys ya dia biasanya besar kepalanya jadi yang seperti gini lebih memungkinkan guys nah tetapi yang ini yang mau kubah ini dia ada guys jadi kalau dilihat dia cukup tipis dan dia posisi melengkung guys jadi bisa untuk cungkil kemudian dia di tengahnya ada rongga kecil gini bisa untuk paku ini pun untuk paku yang kecil-kecil bisa guys karena rongganya ini kecil posisi ini posisinya idealnya dia pakunya ada di tengah-tengah guys supaya kiri dan kanannya terangkatnya sama ukurannya terangkatnya gak gak sebagian-sebagian ya nanti list-nya bisa lebih cepat rusak kalau gitu oke kalau support gini saya coba dulu guys ya nah kelihatan ya pakunya mulai terangkat kami saya gak tau bisa diambil gak nih pakunya dari sini kalau bisa guys nah ini pakunya seperti ini kalau kurang tinggi ya kita kanjol dulu dikit kalau gak mau rusak permukaannya kita kasih pelat dulu guys supaya gak rusak gitu guys bakunya keangkat guys ya jadi tadi seperti itu guys konsepnya guys untuk yang ketiga untuk scrub cat guys ya dia bilang scrubnya seperti gini ini kayak punya kayu bekas tusen bisa kelihatan ya ada bekas-bekas catnya mas Ian saya coba ya untuk scrubnya seperti yang dia bilang semudah gitu guys coba kalau saya tarik modelnya ya guys ya ya kalau ditarik ya bisa juga guys jadi lebih mudah memang didorong guys coba ini kalau didorong susah guys ya gak semuanya mudah guys yang ujung sini lebih lebih tajam dibanding yang kanan guys jadi saya kenanya sering di ujung sini atau di tengah sini nih di tengah apa tempat pakunya guys ya kelihatan nih kalau saya dorong entah tengahnya atau yang sebelah situnya kena jadi untuk scraping saya rasa ini kurang cocok lah guys ya banyak menghabiskan waktu nih guys untuk kegiatan nomor empatnya fungsi nomor empat untuk jungki lantai saya tidak lakukan guys ya saya tidak punya media tempat untuk melakukan percobaannya guys namun demikian bisa kita lihat bersama ya guys ini alatnya sangat berguna guys khususnya yang untuk cungkil paku guys di mana biasanya di mana biasanya hammer atau palu tidak akan punya seperti ini guys ya sekipun kecil sedikitnya kalau paku yang besar kita bisa cungkil untuk menaikannya kalau mau momen yang besar kita bisa gunakan palu guys oke guys untuk harganya nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi guys dan sampai jumpa lagi guys selamat menikmati